nanti saya suruh orang murslim naik kalian berdiskusi, saya nonton ya habis itu kalian salah jawab saya bilang kalian Kristen Tolol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para warga RT 016 Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in asyahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba' segala puja dan puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala salawat serta salam buat junjungan kita nabi muhammad sahabat para warga RT 016 dan semoga di akhirat kelak nanti tercatat sebagai amal ibadah buat kita dalam membela agama Allah amin ya rabbil alamin sahabat semuanya hari ini pak hansib izinkan hari ini pak hansib bang hansib mau melaporkan hasil ronda tadi malam tadi malamnya jadi hasilnya adalah pak hansib menemukan lagi warga kita yang miring yang agak miring ya entah enggak tahu kenapa tapi yang jelas dia terlalu lama live streaming siapa lagi kalau bukan bom-bom dud ya bom-bom dud ya bom-bom dud ini memang kalau live itu enggak cukup 10 menit 1 jam atau 2 jam 24 jam ya seperti SPBU dan kali ini dalam videonya itu dia live-nya itu 12 jam nah ini sedikit nih ya ini sedikit nih ini termasuk pendek nih live-nya biasanya 24 jam jadi karena terlalu lama live ya sehingga antara judul video dengan isi yang ada dalam video itu udah enggak nyambung semuanya enggak nyambung jadi enggak tahu apa yang diceritakan lagi sehingga apa yang terjadi awalnya dia berdoa kemudian setelah berdoa habis itu dia ngamuk-ngamuk habis ngamuk-ngamuk dia ketawa-ketawa ini kan indikasi orang yang sudah miring makanya makanya Bang Hansib bawa ke channel ini ya sebelum Bang Hansib bawa dia ke RSJ jadi kita eksekusi dulu di channel ini oke bagaimana videonya simak yang berikut ini bapak kami yang di surga dikuduskanlah nama datanglah kerjaanmu jadilah keadaan di bumi bapak di malam hari ini kami semua datang dengan rendah hati kami semua memohon padamu Tuhan ampunilah keserangkan ampunilah dosakan yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja terhadap teman saudara-saudara kami semua sesama kami terlebih kami anak-anak Tuhan bapak ampunilah dosakan kami yang terlebih kami menyakiti hati Tuhan ya dia awalnya berdoa ya berdoa kepada Tuhan tapi ada anehnya juga dia dalam doanya ya saya merasa aneh entah teman-teman Kristen gimana karena dalam doktrin mereka dalam doktrin mereka itu mereka itu adalah makhluk-makhluk suci mereka ini adalah manusia-manusia yang tidak berdosa lagi karena dalam keyakinannya darah Yesus itu mengalir untuk menebus dosa mereka kan gitu kan jadi Yesus itu mati untuk menebus dosa dan sekarang dalam doanya kok masih minta ampuni dosa ini kan jadi pertanyaan juga kan perlu dipertanyakan itu ini mana yang betul Pak Bom Bom Dud yang betul atau kitabnya atau tidak ada yang betul ini kita serahkan saja lah kepada mereka tapi disini dia berdoa ini bagus nih mengawali segala sesuatu dengan doa tapi setelah dia berdoa apa yang terjadi ini yang yang di luar kendali di luar kendali ya karena ya akibat dari terlalu lama live kan kan capek juga kan satu jam aja live itu udah capek itu kita kan ini 12 jam coba bayangkan sehingga yang terjadi seperti berikut ini sebentar sebentar orang-orang Kristen yang baru tidak terima pendapat saya saudara-saudaraku yang Kristen bukan Kristen yang Anda ada WA mau 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 diskusi sama teman kita dari Muslim mungkin kalian berpikir bahwa kalian tersinggung dengan perkataan saya tadi bahwa saya ahli Alkitab saya mewakili kalian kalau kalian mau silahkan kalian naik kalian saya akan undang teman-teman dari Muslim saya akan telepon sekarang saya kasih turun semua orang Kristen kalian berdiskusi sama mereka silahkan saudara-saudara kue dari Kristen yang baru bikin asik banjago puji Tuhan puji diri sendiri hamamago kehancuran silahkan jangan sampai saya bicara kalian disini tolong ya orang-orang Kristen yang sok-sok pintar silahkan kalian naik saya akan undang orang-orang Muslim kalian diskusi habis itu kau lawan saya jangan sampai saat kasih telanjangi kau ya hati-hati kalian orang-orang Kristen sama saya jangan memenuhi saya kalian diam-diam ini urusan saya nah hati-hati ya orang-orang Kristen yang bukan hina-hina saya kalian naik kesini saya gak peduli sama kalian moda denomone sebarang kemana kah naik sini kalian harus menyadari perkataan saya kalian tolonglah mengerti apa tadi kata-kata saya kalian tidak mau naik berdiskusi sama mereka cuma kalian ngomong saja bukan di live chat ini di WA kalian coba datang kalian marah ibu Sovyatul kalian marah Rudy Yohanes kalian marah saya apa mau kalian sebenarnya ini kalau kalian hebat naik kesini kalian berhadapan sama aditnya sama orang Muslim cuma jago kadang saja coba kalian berdiskusi dialog kalian masuk sini diskusi jangan seolong dengan doktrin kalian bodoh dan tolol itu kalian masuk sini diskusi jangan seolong dengan doktrin kalian bodoh dan tolol itu saya masih sabar-sabar ya kita lagi bela iman kita terbuka dengan layar begini kalian menjelekan kita oh ibu Sovyatul begini Pak Bobo begini ibu Watimena begini kalian penyecut sekali Kristen-Kristen ini Kristen tolol bodok tolol masuk sini buat saya undang teman-teman Muslim kalian diskusi kalian tidak menyerti apa yang saya katakan enak saja kalian kita yang setengah mati ujung kaki kita di penjara kalian enak-enak kita nanti saya suruh orang Muslim naik kalian berdiskusi saya nonton ya habis itu kalian salah jawab saya bilang kalian Kristen tolol jadi sahabat semuanya kasihan saya melihat dia kasihan si Jonas kan kasihan saya melihat dia udah capek-capek live selama 24 jam setiap hari setiap hari ya coba bayangkan sebulan itu dia live-nya berapa jam itu ya kan atau kita potong saja lah 12 jam sehari kali 30 hari dalam sebulan 3 kali 12 360 jam ini kan luar biasa ini kan tapi karena terlalu lama live jadi luar binasa sehingga capek serang Islam akhirnya dia serang diri sendiri dan juga serang kolega-koleganya serang oten ya kan gimana itu jopter disini dia perjelas ya bahwa oten itu orang culul emang nekat jadi gak salah saya mengatakan bahwa oten itu adalah orang culul emang nekat ini bom-bom dud sendiri mengatakan bahwa oten itu adalah orang-orang culul kan jadi semakin jelas ya bahwa saya bang hasib tidak pernah mengada-ngada saya berbicara sesuai fakta saja saya katakan oten itu adalah orang culul emang nekat ya betul ini udah di diiyakan sama si bom-bom dud emang culul katanya botol semua katanya disini dia merasa dia paling hebat sekali ya karena kalau urusan live memang dia yang paling hebat gak ada yang bisa mengalahkan dia SCTV lewat Indosiar lewat dia yang paling hebat kalau masalah live streaming sedangkan SCTV Indosiar MNCTV apalagi siaran saluran saluran-saluran TV yang ada di Indonesia ini gak bisa live selama 12 jam ahnya bom-bom dud bisa live 12 jam sampai 24 jam kan hebat dia itu memang hebat dari sisi ini nah tapi ternyata masih ada orang Kristen tidak suka dengan gaya dia ya karena terlalu lama live kan terlalu banyak yang dibicarakan sehingga yang dibicarakan itu entah apa sehingga protes diprotes sama orang dikritik sama orang eh dia marah ini ciri-ciri apa nih ya seseorang dikritik diberi saran kemudian marah ini tandanya apa tandanya kosong iya kan profesor saja kan gak ada lagi yang lebih tinggi dari guru besar atau profesor itu tapi ketika dia menulis artikel jurnal atau apa itu tulisan ilmiahnya pasti di akhir tulisannya dikatakan tulisan saya ini jauh dari kesempurnaan maka kritik dan saran sangat dibutuhkan itu profesor loh lah si bom-bom dud profesor profesor kok sok hebat dikritik orang marah ya kan malah mengatang-ngatai temannya sendiri agama sendiri tulul ya kan nah inilah inilah kehebatan dan kelebihan Oten nah video ini live-nya si bom-bom dud ini ditutup dengan perkampungan adanya yang transfigurasi kan jadi waktu saya masih umur-umur 15 16 tahun masih SMA saya kan sambil pergi nonton wayang tulit saya cari cewek iya iya cewek kan cantik-cantik jadi gak aku saya gak saya gak ngerti bahasa jauh yang penting saya lihat cuma salah cewek-cewek tapi dia tetap juga ketawa kan gimana itu jopter itu dia ending dari live streaming bom-bom dud lengkap sudah 12 jam di videonya itu ya setelah dia berdoa kemudian ngamuk-ngamuk ngamuk-ngamuk setelah dikritik gak mau dikritik nih orangnya ini memang wajahnya memang wajah-wajah gak mau dikritik nah di akhir cerita di akhir video karena udah terlalu capek ya kan emosi urat lehernya udah tegang ya kan kemudian darah gulanya udah mulai tinggi akhirnya dia menghibur diri ya cara menghibur diri para oten itu ya seperti ini nari-nari ketawa-tawa ya kan nyanyi-nyanyi gak jelas nah ini cara mereka ya itulah jadi saya hanya menyarankan ya kepada bom-bom dude ini ya mudah-mudahan anda nonton video inilah ya saya sebagai hansib di RT ini tentu saya sangat peduli dengan anda saya takutnya nanti kalau anda terlalu lama live itu anda setruk bro ya anda setruk gula darah naik gula darah anda tinggi kemudian pikiran anda itu jadi stres anda juga banyak mendapat kritikan sementara anda tidak bisa dikritik maka nanti ya sebelum anda dilarikan ke RSJ tolong dengarkan saran saya jangan terlalu lama lah live itu ya cukup lah satu atau dua jam ini saran saja ya kalau anda mau meskipun dasarnya anda gak mau terima saran tapi mudah-mudahan anda sadar nanti kan oh betul juga nih kata bang hansib demi kesahatan saya kan gitu ya nah itu saja peran saran saya dan bagi kawan-kawan oten yang lain yang hari ini masih culul dan emang nekat seperti yang disampaikan oleh bom-bom dud ya mudah-mudahan anda tersadarkan ya jadi itu saja pesan bang hansib mudah-mudahan anda semua sehat selalu dan semoga bisa tersadarkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi waktu saya masih umur-umur 15 16 tahun masih SMA saya kan sambil pergi nonton wayang kulit saya cari cewek selamat menikmati